Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak khususnya ada adekku sekalian Yang dirahmati Allah dimanapun anda berada Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wicayanto Kali ini kita akan membahas tema Semakin banyak berdoa Agar mantan kembali menjadi semakin cinta dan semakin merindukannya Apakah itu tanda ia akan segera kembali kepada kita Jadi kalau berdoa dengan mengerjakan amaliah atau amalan itu kan berbeda ya Kalau amalan itu ya kita berusaha ya untuk memancarkan energi dari amalan itu Agar orang yang kita inginkan itu dari lupa jadi ingat kepada kita Dari benci jadi cinta lagi, dari menjauh jadi mendekat Tetapi ketika kita berdoa ya, kita langsung itu memohon kepada Allah Agar mantan kembali kepada kita Seiring perjalanan waktu semakin banyak kita berdoa Kita berdoa terus tuh setiap selesai sholat kita berdoa Dalam keadaan puasa kita berdoa Malam hari kita bangun di sepertiga malam kita berdoa Kemudian mau tidur kita berdoa Di semua keadaan, di semua kesempatan kita selalu berdoa Agar mantan kembali kepada kita Agar mantan menjadi jodoh kita Dan kita merasakan bahwa semakin banyak kita berdoa Justru kita jadi tambah cinta, tambah kangen kepada dia Sesungguhnya itu tanda Mungkin banyak yang mengalami hal yang demikian Setelah banyak berdoa Yang muncul kemudian rasa di dalam hati Adalah rasa cinta yang bertambah Kemudian rasa rindu yang juga bertambah Sebelum kita bahas lagi lebih jauh Jangan lupa ya Yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe Dan menyalakan lonceng notifikasi Agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan Video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini Dengan subscribe Doa-doa kita selalu terhubung Sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama Jadi sesungguhnya Ketika kita berdoa Saat doa itu terkabul Tentu hati kita Yang akan sangat cepat Atau paling cepat merasakannya Ya Jadi ketika misal kita berdoa Agar berjodoh dengan mantan Berdoa itu kan bisa terkabul Bisa ditunda Bisa digantikan dengan yang lebih baik Nah Misal ketika digantikan dengan yang lebih baik Maka apa yang hati kita rasakan Rasa cinta kepada mantan itu akan memudar Akan hilang Ya Tiba-tiba kita ketemu seseorang yang lain Dan disitu kita jatuh cinta Nah jadi doa itu bisa begitu Ya bisa digantikan dengan seseorang yang lebih baik daripada mantan Nah Artinya apa? Doa itu bisa terkabul Ya bisa Tertunda Bisa digantikan dengan yang lebih baik Ketika terkabul Tadi kalau digantikan dengan yang lebih baik Rasa cinta itu akan memudar Ya Kita akan jatuh cinta kepada orang lain Ya Tetapi ketika doa itu terkabul Maka apa yang kita rasakan? Rasa cinta itu Akan terasa semakin membesar Ya Keyakinan mantan kembali Itu akan menjadi semakin Mantap di dalam hati kita Tidak ada lagi keraguan Kita yakin betul bahwa mantan akan kembali kepada kita Ya Kemudian Rasa kangen Juga akan semakin Kita rasakan Mantan juga merasakan yang sama dengan kita Ya Karena apa? Karena doa kita agar mantan kembali terkabul Sehingga apapun yang kita rasakan Itulah yang mantan rasakan Ya Karena apa? Karena cinta itu adalah tanda yang paling jelas Bahwa dua anak manusia ini akan kembali bersama Di dalam sebuah hadis kita diajarkan Al-Mar'u ma'aman ahabba wa'anta ma'aman ahbabta Seseorang akan bersama dengan orang yang ia cintai Dan engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai Demikian semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh